What's up guys, balik lagi sama gue disini Di video kali ini gue akan ngasih tau kalian 5 aplikasi terbaik Bagi kalian instagramers Atau kalian suka edit foto atau upload foto ke instagram Ini menurut gue wajib banget kalian ketahuin aplikasi ini Oke langsung aja kalo gitu kita ke aplikasi yang pertama Nah oke guys, menurut gue aplikasi yang pertama itu Namanya Giant Square Nah kalo Giant Square ini Kita buka aja contohnya langsung Ini seperti foto instagram ini Disini nanti fotonya Nah oke Nah kita lihat foto orang ini Dia pake foto ini Ini satu foto tapi keliatan lebih besar fotonya Jadi foto itu satu dipotong-potong Dan Seperti ini kecil Kecil kayak gini jadinya Tapi keliatan lebih besar nantinya Itu pake aplikasi Giant Square ini Jadi kita buka aplikasinya ini Giant Square Jadi aplikasi Giant Square ini bisa membuat Foto kita lebih besar seperti yang tadi Misalnya nih kita bisa pilih ada 9 ada 6 Ini gue pilih 6 doang contohnya Terus kita cari foto kita Camera roll ini contoh fotonya Kayak gini misalnya Kita arah-arahkan gimana Kalo udah kita export Nah foto kita ini akan kepotong jadi 6 bagian Dan kita harus uploadnya dari satu-satu Sesuai urutan Supaya bisa seperti ini tadi Terlihat seperti besar Dan Lebih kayak High definition lah Nah oke guys Sekarang ke aplikasi yang kedua Aplikasi yang kedua menurut gue itu Namanya PixArt Nah kalo kalian pernah denger photoshop PixArt ini adalah aplikasi Seperti photoshop Tapi gak terlalu professional Seperti photoshop Karena kalo PixArt ini bisa edit-edit Potong-potong atau gimana-gimana gitu Kita lihat aja langsung aplikasinya Kita buka Nah yang pertama PixArt ini bisa bikin foto college College ini Bikin foto grid gitu Kelihatan banyak Nah kayak gitu Nah jadi satu foto ada banyak foto di grid Kelihatan banyak gitu Dan juga bisa edit juga Kayak gini contohnya Ini foto gue kayak gini misalnya Gue edit lagi Nah kita buka tools Kita bisa pencet clone Nah kayak gini Diginiin Diginiin Apply Gue kebanyakan pake PixArt ini Untuk edit-edit muka-muka temen gitu Buat lucu-lucuan Bikin meme Supaya ketawa aja gitu Dan Gue juga bisa pencet stretch Gue bisa giniin Gimanain lah gitu Sesuka hati kita Kalian bisa utak-atik sendiri Nanti kalau kalian doang apps-nya Dan juga disini kita bisa pilih effects Ada motion blur Ada juga magic Ada artistic Kalian bisa cek aja sendiri Banyak banget Ada juga kita bisa taruh text disini Dan juga kita bisa bikin square fit Kalau kalian pengen square-in foto kalian Foto kalian misalnya portrait Kalian bisa square-in kayak gini Jadikan kayak gini Disinilah nanti kalian lihat Bisa jadi portrait Terus background-nya kita bisa pilih warna apa aja Dan fotonya jadi square Kita bisa taruh frame Kita juga bisa gambar Kayak gini Atau gimana lah gitu kita gambar Oke Itulah intinya Nah guys sekarang ke aplikasi yang ketiga Aplikasi yang ketiga ini namanya VSCO Cam Jadi VSCO Cam ini semacam Editing software yang amateur Yang sebagai orang pemula lah Misalnya kalau orang males edit-edit Seperti yang profesional Mereka menggunakan VSCO Cam Kita buka aja langsung VSCO Cam Jadi VSCO Cam ini VSCO Cam ini menyediakan banyak sekali Filter-filter Untuk foto-foto Kalau kalian pengen edit gitu Misalnya foto ini Kalau gue sendiri Gue sering ngedownload Filter yang gratis doang Karena menurut gue Filter gratis aja udah bagus Nggak usah beli lagi Tapi kalau kalian pengen beli Silahkan Kalau kalian punya uang lebih Kalian bisa beli filternya sendiri Yang bagus-bagus Banyak banget Dan juga Filter yang komen gue HB2 Dan SE3 Dan juga A6 Itu menurut gue filter-filter yang bagus Untuk Instagram Supaya membuat filter Instagram Kita terlihat lebih Bagus dan enak dilihat Dan juga kita bisa edit secara detail Exposure, contrast Kita bisa juga Menajamkan fotonya Kelihatan lebih tajam Dan juga saturation Tapi semuanya batasnya Cuma sampai plus 6 Atau minus 6 Jadi nggak terlalu sampai detail banget Dan juga misalnya kalian berpergian Pengen edit foto cepet VSCO Cam Cocok banget buat kalian Nah guys Datang ke aplikasi yang tiga Aplikasi yang tiga ini Namanya Snapseed Menurut gue Snapseed ini Pre-professional editing software Jadi kalau ada Imager Profesional Ini di tengah-tengahnya Karena Snapseed ini Ngedit foto secara detail Tapi Snapseed ini Ada keurangan satu Nggak menyediakan filter terlalu banyak Seperti VSCO Cam Nah jadi Snapseed ini Misalnya Aku pakai foto adek gue nih Nah ini misalnya Kita buka tune image-nya Nah kita buka brightness-nya Nah ini brightness Kita bisa setting Sampai 100 Atau minus 100 Kalau VSCO Cam Cuma sampai 6 Minus 6 atau plus 6 Kalau ini sampai detail banget Semau kita Ini banyak banget settingannya Kalian bisa cek sendiri Kalau kalian pro editing Kalian pasti ngerti Dan juga ada curves Kalau kalian suka edit pakai curves Kalian bisa coba-coba Dan juga Kalau kalian pakai Suka ganti-ganti perspektif gitu Kita bisa pencet perspektif Kita geser kayak gini Jadi Kita geser lagi kayak gini Jadi Dan gue sukanya lagi Pas kita geser Ada garis hitam-hitam itu Yang error Itu dia fix sendiri Jadi diisi sendiri sama dia Jadi kayak kelihatan Lebih Real fotonya Oke Sekarang kita cek lagi Ada healing juga Healing itu Semacam kalau kita face Mukanya foto face up gitu Dan juga Kalau di jerawat Atau item hitam Atau komedo di muka kita Kita pakai healing Kita pencet Jadi ilang Jadi kelihatan kulit semua Jadi kayak Di photoshop gitu Kalau kita lihat kayak gini Misalnya kaki Gue giniin Gue garisin kayak gini Nah jadi ilang kan Kakinya ibaratnya Nah itu ibaratnya jerawat Digituin Jadi ilang Jadi kelihatan muka semua gitu Jadi kulitnya lebih mulus Dan juga disini kita bisa taruh teks Nah teksnya ini bervarian Ada Bentuknya banyak banget Kalian kita bisa pilih Kalau kita upload Thumbnail youtube Atau juga instagram Kalau kita pengen taruh Text-text kayak gini Di snap sheet tentunya Ada banyak Dan juga di snap sheet Ada sedikit filter sih sebenarnya Seperti ini drama Dan Juga disini glamour glow Tapi filternya Nggak sebagus di VSCO cam Karena menurut gue Di snap sheet ini Cuma untuk mendetailkan Hasil foto Kebanyakan orang Make snap sheet dulu Didetailkan fotonya Supaya bagus Dan dipindah ke VSCO cam Supaya naruh filternya Jadi Hasil fotonya lebih jernih gitu Kalau udah di snap sheet Dan ke VSCO cam Nah guys Sekarang kita datang Ke aplikasi yang kelima Yang terakhir Nah menurut gue Yang terakhir ini Paling bagus Namanya Lightroom CC Kita lihat disini Nah kalau kalian tau Professional editing Photographer Orang kebanyakan Makinya photoshop Dan Lightroom CC Dan mereka Makinya di komputer Di komputer itu bayar Per bulan itu Mahal banget Sekitar Gue kurang tau ya Kayaknya 700 ribuan per bulan Maaf kalau salah Sekitar segitu Nah kalau di HP Di HP aplikasinya Kalian bisa download Secara gratis Lightroom nya Jadi menurut gue Ini advantage banget Bagi kalian yang suka editing Kalian download dari sekarang Aplikasinya Lightroom CC Karena banyak fotografer Profesional menggunakan Lightroom CC Kita buka aja Gimana aplikasinya Oke kita buka Nah kita buka Ada photoshop Lightroom CC Nah ini Galeri foto-foto gue Jadi menurut gue Lightroom CC ini Menyediakan Suatu software Jadi foto kalian itu Warnanya Sesuai yang pengen Kalian inginkan Jadi misalnya foto ini Gue pilih yang gunung Kalian gak jangka Foto ini sebelumnya gimana Ini foto sebelumnya Nah ini sebelumnya Dan yang ini sesudahnya Beda jauh kan Warnanya kayak berubah gitu Karena Lightroom CC ini Bisa mengubah Warna suatu foto Tanpa Mengefek warna yang lainnya Seperti ini contohnya Gue contohkan Foto yang gedung Ini sebelumnya Dan ini sesudahnya Ini gue reset dulu Nah oke Sekarang gue buka Light Kita bisa editing curve Kalau kalian jago editing Pake curve Kalian tau itu apa Kalau gak Kalian bisa belajar sendiri Dan kalian Kalau kita cek Exposure nya Ini detail banget Misalnya ini kita naikkan Kita turunkan Highlight Shadow naikkan sedikit White naikkan Black turunkan Lalu gue buka Ini yang paling gue Favoritkan dari Lightroom CC Color Kita pencet yang ini Di atas mix Color mix Nah ini ada beberapa warna Ada Merah Orang Kuning Ijo Til Biru Purple Dan juga warna apa nih Di ujung gue gak tau namanya Yaitulah intinya Nah sekarang gue buka yang warna biru Gue pencet warna biru Kita liat Gue mainkan hue nya Nah kalian bisa liat Warna biru nya berubah Tanpa mengatur Eh tanpa mengubah warna Orange nya Coba kita lihat nih Nah coba kita setting Warna biru nya ketil Oke dan kita coba Turunkan saturation nya Nah keliatannya kayak gini Nih kalian bisa setting Semau kalian Dan kecerahan nya Kita bisa naikkan Jadi kecerahan nya itu satu warna aja Warna yang lain Tidak terpengaruh Dengan kecerahan Kita naikkan ini Nah terus kita Ganti warna orange Nah kalau kalian bisa liat Trotoar nya sama cahaya Di bawah Gedung nya Itu berubah jadi warna kuning Sekarang jadi warna Merah Kemerahan gitu Gue setting kemerahan dikit Saturation gue turunkan sedikit Dan luminance nya Kita turunkan Sedikit Nah yang yellow nya Kalau kita liat Ini effect yang mana Nah trotoar nya jadi Kayak keliatan cerah Gelap Terang gelap Kita terangkan sedikit Hiwanya kita jadikan orange Terus satu resin nya Gue naikkan sedikit Nah udah deh Ini kayaknya Udah bagus menurut gue Kalau kita liat nih Foto sebelumnya kayak gini Dan sesudahnya kayak gini Nah dan juga Paling gue sukanya lagi Kita bisa pencet effect Dan kita pencet yang diatas Nah disini split tone Nah kita pencet split tone Ini kita bisa membuat highlight Light nya warnanya berbeda-beda Seperti yang kita inginkan nih Misalnya ada warna pink Kalau kita pengen fit kita warna pink Kita jadikan pink kayak gini Semuanya jadi warna pink Jadi keren banget Seperti yang kalian tau Mungkin di edit pake ini Nah terus Kita bisa jadi warna biru Warna apa Kalau gue sukanya teal Orange and teal Jadi highlight nya gue jadikan ke orange Sekitar segini Dan sedikit aja Oke Dan shadow nya Bayangannya Juga kalian bisa setting warna nya apa aja Nah kalau gue shadow nya Warna nya Jadiin warna teal Sekitar di daerah 100 Eh 212 gitu lah Terus gue turunkan sedikit Nah oke udah jadi Editing gue Kayak gitu aja Jadi Ini ibaratnya Kita bikin filter kita sendiri Kita juga bisa save Kayak gini Kita bisa copy setting Terus kita bisa Paste ke foto kita yang lain Seperti ini Tinggal paste Jadi Dan juga Di hp ini menurut gue lebih cepet Daripada yang di laptop Kalau di laptop kita harus Pencet klik 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 Meskipun lebih detailan di laptop Tapi disini menurut gue Gak ada bedanya Dan enak banget juga Untuk dipake Oh iya gue lupa Di lightroom disini Ada filter dia sendiri Kalau kita lihat disini Di preset kita pencet Dan color nya ganti kreatif Kita pencet request and rate Nah udah ada filter dia sendiri Tapi kalau kemarakan warnanya Kita naikkan cahaya nya sedikit Terus Kita pencet color Dan Vibrance nya kita turunkan Sedikit Dan juga saturation nya kita turunkan sedikit Nah jadi udah jadi Kayak gitu aja Gampang banget Jadi kalau kalian on the go Outside Lagi traveling Lagi during action Atau ngapain Pengen edit cepet Kalian bisa juga pake lightroom ini Pake filter dia sendiri Terus tinggal adjustment sedikit aja Nah guys Itu ujian tadi 5 aplikasi Yang gue bilang Yang menurut gue bermanfaat Dan wajib kalian ketahuin Sebagai instagramers Atau kalian suka edit foto Editing foto Gimana aja yang kalian suka Kalau kalian lebih tau Ada aplikasi yang lebih berguna lagi Kalian bisa komen aja di bawah Sharing Semoga juga ada yang nanti yang baca Tahu Bisa aja download aplikasi Yang kalian saranin Kalian komen di bawah Kalau gue gak bilangin aplikasinya disini Terima kasih udah nonton videonya Gue harap dia bisa mengasih Kalian beberapa informasi Atau Pengetahuan sedikit tentang editing Dan juga aplikasi-aplikasi Yang berguna Untuk kalian instagramers Dan jangan lupa like video gue Dan subscribe channel gue See you guys In the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.